Kamu pengen bikin akun baru, tapi bingung peradaban mana yang paling top untuk early game? Yuk kita bahas sama-sama. Di video kali ini, aku bakalan ngasih tau kalian 5 peradaban yang paling top untuk early game. Dan buat kalian semua yang baru pertama kali mampir di channel Xmile Gaming, selamat datang. Dan langsung aja klik tombol subscribe sama tombol notification di bawah itu. Iya, di klik dong. Nah, supaya kalian bisa tau setiap kali aku update video baru. So, langsung aja kita mulai. Apa aja sih 5 top peradaban di Rise of Kingdom? BTW ini kalau misalnya kamu baru pertama kali main Rise of Kingdom, aku bakalan ngasih tau kamu, di game ini kita punya 11 peradaban. Mulai dari Roma, Jerman, Inggris, Perancis, Spanyol, China, Jepang, Korea, Arab, Ottoman Empire, sama Byzantium. Nah, jadi nih kalau misalnya kamu mau bikin akun baru, entah itu buat akun farm, entah itu kamu baru pengen main, ada 3 hal yang harus jadi pertimbangan. Yang pertama, itu komandan pertama atau komandan utama. Yang kedua, itu buff bonus bawaan dari peradaban yang kamu pilih. Yang ketiga, itu special unit. Tapi special unit ini pertimbangan yang paling gak penting buat aku. Makanya aku taruh di nomor 3. Nah, kalau kalian masih bingung nih, apa sih komandan pertama? Contoh Korea ya. Komandan pertama kalian bisa lihat itu gambarnya di sebelah kiri. Dan namanya itu ada di kanan atas. Korea, garis miring, komandan pertama, Eulji Mandok. Terus, apa sih bonus buff bawaan dari peradaban tersebut? Kamu bisa lihat, Contohnya, balance of yin and yang. Bonusnya, meningkatkan defense archer sebesar 5%, kapasitas hospital sebesar 15%, dan kecepatan reset sebesar 3%. Nah, jadi nih ya, sekali lagi nih, kalau misalnya kalian mau memilih peradaban yang paling bagus, Terus, 3 hal yang harus kalian pertimbangkan. Satu, komandan pertama. Dua, bonus buff bawaan dari peradaban. Yang ketiga, unit spesial. Mulai dari komandan pertama, itu Sun Tzu dari China. China, China? Loh, kok gak bisa? Kayaknya aku butuh bantuan kalian buat klik tombol like ini deh. Coba klik. Supaya kita bisa milih China. Oke, mantap. Sun Tzu. Komandan pertama yang paling oke di Rise of Kingdom, untuk kelas epic, itu Sun Tzu. Epic rasa legendary. Kok gitu? Karena Sun Tzu itu commander garrison. Tandanya, Sun Tzu itu paling cocok untuk ngejagain kota kalian dari serangan orang. Yang kedua, Sun Tzu itu nge-deal di match area atau AOE. Area of effect. Tandanya, meskipun kamu dikroyok, kamu masih punya chance menang. Yang kedua, buff bawaan. Di game Rise of Kingdom ada beberapa buff bawaan dari peradaban yang menurutku paling penting. Satu itu troops training. Namanya juga game perang, kalian butuh tentara dong pastinya. Makanya kenapa buff pelatihan tentara itu penting. Yang kedua itu kecepatan membangun atau building speed. karena kalian early game pasti mau upgrade, upgrade, upgrade. Dan bonus building speed atau kecepatan membangun itu penting banget. Yang ketiga, itu action point recovery atau kecepatan pemulihan action point. Itu juga butuh. karena kalau misalnya kalian mau leveling komandan utama atau semua komandan kalian, kalian butuh XP dan biasanya kalian dapat itu dari membunuh barbarian. Dan kalau kalian bunuh barbarian, kalian butuh action point. Bonus buff keempat yang paling penting adalah farming. Kok farming? Ya karena di game ini kalian butuh farming. Ngelatih troop, kalian butuh resource atau sumber daya alam. Upgrade bangunan, kalian butuh resource, sumber daya alam. Jadi, apa-apa di game ini itu butuh resource. Makanya kalian penting kalau bisa farming. dan kebetulan nih, Cina punya bonus buff meningkatkan defense pasukan sebesar 3%, pemulihan action point sebesar 5%, dan kecepatan membangun sebesar 5%. Jadi nih ya, Cina punya 2 bonus buff yang paling penting yang aku mention tadi. Makanya Cina bagus. Di urutan yang kedua ada Inggris. komandan utamanya itu Budhika. Kenapa Budhika itu bagus? Karena Budhika itu punya skill meningkatkan damage versus barbarian. Yang kayak aku bilang tadi, kalian bakalan butuh ngelawan barbarian untuk leveling, buat event, dan kalau misalnya pakai Budhika, itu ngelawan barbarian gampang banget. Selain itu, efek skillnya Budhika itu juga bagus-bagus ya. Jadi kalau buat ngelawan player lain, itu juga Budhika itu kuat. Kalau misalnya kita lihat bonus buff bawaan dari peradabannya, Budhika meningkatkan attack archer sebesar 5%, kecepatan pelatihan pasukan sebesar 5%, dan kapasitas garison sekutu sebesar 20%. Jadi Inggris cuma punya 1 buff dari 4 buff penting yang aku mention tadi ya. Cuma dikompensasi sama commandernya. Yang ketiga, itu ada Perancis, komandan utamanya, atau komandan pertamanya itu John of Arc. Johan, itu buat aku, dia sekelas sama Sun Tzu. Commander epic, rasa legendary, karena Johan itu area of effect skillnya yang paling besar dari semua epic. Ada Johan di tim kalian, itu bisa dipastikan ya. Tentara kalian itu bakalan kuat banget. Selain itu, Johan ini juga commander farming. Jadi, mau dipakai buat war, mau dipakai buat farming, John of Arc ini bagus. Kalau kita lihat dari buff bawaannya, Perancis itu meningkatkan HP pasukan sebesar 3%, kecepatan mengumpulkan wood sebesar 10%, dan kecepatan penyembuhan di hospital sebesar 20%. Jadi, kalau dilihat kayak Budika atau Inggris, dari segi commander mereka berdua sama-sama oke, sama-sama mantap, tapi dari segi bonus buff peradaban, mereka cuma punya 1 dari 4 buff penting yang aku mention tadi. Terus, kalau kalian lihat-lihat atau kalian dengar dari tadi aku gak pernah mention masalah unit spesial, karena sekali lagi emang unit spesial itu gak terlalu penting ya. Terus, lanjut ke peradaban berikutnya itu ada Jerman. komandan pertamanya itu Hermann, dia ini komandan Archer. Dari segi komandan, aku gak nyaranin kalian mulai langsung pakai Jerman. Karena kalau kita lihat, buff peradabannya itu meningkatkan attack cavalry sebesar 5%, bagus. Kecepatan latihan pasukan sebesar 5%, mantap. Dan pemulihan action point sebesar 10%, ini keren banget. Yang jadi masalah itu Hermann adalah komandan Archer. Di early game itu hampir semuanya pasti pakai cavalry, pakai pasukan berkuda. Dan pasukan berkuda itu natural counternya Archer. Jadi meskipun Jerman ini punya 2 buff dari 4 buff penting untuk early game, tapi komandannya agak kurang ya untuk dijadikan komandan pertama. Hermann bagus. Hermann itu komandan epic yang deal damage-nya itu salah satu yang paling gede di urutan epic. Tapi kurang cocok aja kalau misalnya dijadiin peradaban pertama kalian di early game. Lanjut lagi ke yang terakhir buat aku adalah Byzantium. Kalau kita lihat buff-nya dulu, meningkatkan HP cavalry sebesar 5%, kecepatan mengumpulkan stone sebesar 10%, dan kapasitas hospital sebesar 15%. Jadi bonus buff cuma 1 dari 4 bonus buff penting. Dia cuma bisa farming. Tapi dari segi komandan, Belisarius ini adalah komandan epic paling laju, paling ngebut Usain Bolt-nya Rise of Kingdom di jajaran epic. Kalau misalnya kalian mau jadi farmer hunter, bunuh-bunuhan petani, pakai Belisarius ini paling top. Bahkan pemain-pemain yang udah lama main, yang mungkin udah punya legendary dan segala macam, masih pakai Belisarius. Jadi, dari sopi komandan, top. Dari segi buff peradaban, oke lah. Jadi, buat aku, 5 top peradaban di Rise of Kingdom untuk early game. 5 itu ya, Cina, Perancis, Inggris, Jermani, Byzantium. Coba deh kalian tulis di kolom komen apa aja yang buat kalian top peradaban di early game. Kali aja kalian punya perbedaan pendapat sama aku, no problem. Ini kan juga namanya pendapat ya, masing-masing punya selera. Kali aja kalian bilang, oh, Ottoman Empire paling mantap. Ya gak masalah. Cuma sekali lagi buat aku, 5 peradaban yang paling top untuk early game itu Cina, Perancis, Inggris, Jerman, dan Byzantium. Zambie Apocalypse. Zambie Apocalypse. sub indo by broth3rmax